Halo Sobat Kicumania, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Pump Channel, channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian khususnya burung-burung kecil. Nah untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami yang lewat di berandanya, saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video konten ini, selamat bergabung dan selamat menyimak video sederhana dari kami. Nah disini kami mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama kembali berdiskusi bersama kami berbagi pengalaman serta berbagi solusi mengenai permasalahan-permasalahan tentang burung rawatan kita ya teman-teman. Dan ini saya akan membagikan video tutorial kepada teman-teman semua mengenai cara mengatasi burung gereja yang gagal jinak, agar jinak kembali teman-teman. Nah untuk teman-teman yang sedang merawat burung gereja dengan keluhan gagal jinak, yuk pantengin terus video tutorial ini, agar teman-teman semua mengetahui tahapan-tahapan serta langkah-langkah cara menjinakannya kembali versi rawatan saya. Untuk itu, let's go! Saat pagi hari ketika matahari sudah menampakkan wajahnya di ufuk timur, tiba saatnya untuk kita memandikan burung gereja rawatan kita ini teman-teman. Semprot dengan spray halus sampai benar-benar basah kuyuk. Dalam kondisi basah kuyuk seperti ini, burung akan terbatas pergerakannya. Untuk loncat bahkan terbang pun susah karena berat oleh air yang menempel di bulu-bulunya teman-teman. Saat seperti inilah momen untuk kita manjain burung gereja kita dengan cara dielus-elus pakai tangan. Bisa dilakukan berulang-ulang sampai burung gereja kita terlihat tenang teman-teman. Nah selanjutnya, setelah proses ini selesai, angin-anginkan terlebih dahulu sebelum dijemur. Cukup 5 menit saja agar air yang menempel pada bulu sedikit mengering. Setelah selesai diangin-anginkan, langkah selanjutnya burung gereja teman-teman segera dijemur di bawah sinar matahari langsung teman-teman. Saat melakukan penjemuran, burung gereja kita ini simpan di bawah agar beradaptasi dengan lingkungan. Atau teman-teman bisa menyimpannya dekat dengan jalan yang lalu-lalang kendaraan dan para pejalan kaki. Kalau dibiasakan seperti itu, kelap burung gereja yang kita rawat ini akan terbiasa dengan benda bergerak dan tidak merasa jadi ancaman. Nah saya ingatkan kembali, untuk teman-teman, seharus selalu dipantau ketika menjemur burung gereja ini karena takut ada sesuatu hal yang dapat mengancam keselamatan burung gereja kita ini teman-teman. Misalkan dari serangan predator seperti kucing atau ayam ya teman-teman. Untuk durasi penjemuran cukup 1 jam durasi penjemuran ya teman-teman. Nah kemudian sebelumnya dijemur itu kita biasakan angkat cepuk pakan dan air minumnya. Nah setelah selesai dijemur, angkat dan angin-anginkan gantung di tempat keramaian. Manfaatnya agar terbiasa dan adaptasi sehingga kelap mau bunyi di tempat ramai teman-teman. Untuk kebersihan kandang harus kita perhatikan juga agar burung gereja kita tetap terjaga kesehatannya teman-teman. Bisa juga salah satu akibat gagal jinaknya burung gereja kita ini akibat sangkarnya yang kotor dan akhirnya burung tidak nyaman teman-teman. Maka dari itu kita harus rajin membersihkan sangkarnya teman-teman. Bersihkan ruji, tangkeringan, terutama alas sangkarnya. Nah setelah diangin-anginkan dan proses bersih-bersih sangkar selesai, kini saatnya kita ajak interaksi burung gereja kita. Berikan pakan ekstra puding, ulat hongkong dengan cara kita masukkan tangan kita ke dalam sangkarnya. Nah coba kita tes apakah burung gereja ini mau mengambil ulat dari tangan. Nah ternyata mau teman-teman walaupun masih ragu-ragu ya. Tapi akhirnya mau juga dimakan dan diambil ya teman-teman. Nah saya sarankan biasakan ajak interaksi seperti ini teman-teman. Jika sering dilakukan interaksi seperti ini, maka besar kemungkinan burung gereja yang tadinya gagal jinak, akan kembali jinak seperti sedia kalah teman-teman. Dan kita tidak lagi dianggapnya sebagai ancaman. Oh iya teman-teman, tambahan lainnya, kalau saya saat menerapkan terapi penjinakan ini, untuk menu pakan purnya tidak saya sediakan di dalam sangkarnya. Dari jam 8 pagi sampai malam hari teman-teman. Ini termasuk salah satu terapi lapar ya teman-teman. Jangan khawatir teman-teman, walaupun tidak kita sediakan pakan, burung gereja yang kita rawat ini akan tetap bertahan hidup ya teman-teman. Jadi yang kita sediakan itu hanya air minumnya saja ya teman-teman. Dengan terapi lapar ini, burung gereja akan ketergantungan sama kita. Biasanya saat burung gereja terasa lapar, akan respon ke kita. Jadi saat itulah kita coba pancing dengan memberikan ulat Hongkong dengan cara disodorkan dengan tangan ya teman-teman. Nah jika sudah respon seperti ini, biasanya burung gereja kita sudah mulai jinak kembali teman-teman. Nah lakukan berulang-ulang pemberian ulat Hongkongnya dengan cara dipegang dan jangan langsung dilepas. Biarkan burung gereja mematuknya sampai habis. Saat sore hari tiba, kita bisa memandikannya kembali seperti di pagi hari teman-teman. Atau teman-teman, kalau di sore harinya tidak ada waktu untuk memandikan, bisa diganti dengan terapi mandi malam teman-teman. Terapi mandi malam ini bisa teman-teman terapkan yaitu pada, biasanya kalau saya pada pukul 7 malam. Mandikan dan semprot cukup sampai basah biasa saja ya teman-teman. Jangan sampai basah kuyuk. Nah setelah itu, goda pakai tangan sambil kita kasih ulat Hongkong kembali. Biarkan burung gereja kita mengambil ulat Hongkong dari tangan kita. Biasakan ajak interaksi selama proses penjedakan ini. Nah setelah selesai diterapi mandi malam, saatnya burung gereja kita simpan di ruangan yang penuh dengan aktivitas. Misalnya ruangan keluarga, atau bisa juga simpan di ruangan tamu ya teman-teman. Dan biarkan tanpa dikerodong teman-teman. Tambahan lainnya, ketika jam 5 subuh, kita keluarkan burung gereja untuk diterapi embun. Simpan dan gantangkan seperti ini teman-teman, dengan menghadap ke arah timur teman-teman. Agar pada saat matahari muncul, bisa langsung menyinari burung gereja yang kita embunkan ini. Dan biarkan burung gereja kita untuk menikmati segaranya udara di pagi hari. Setelah selesai pengembunan, kini saatnya kita simpan pakan hariannya sampai pukul 8 pagi. Dan tak lupa berikan juga pakan tambahan, atau ekstra puding berupa ulat hongkong sebanyak 5 ekor ya teman-teman. Nah, saya ingatkan kembali, biasakan sering berinteraksi dengan burung. Dalam masa penjedakan seperti ini, harus intens ajak interaksi agar cepat jina kembali. Nah, metode ini cukup efektif untuk menjinakkan kembali burung gereja yang berubah jadi liar. Dengan menerapkan pola perawatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka burung yang mendadak giras atau liar itu akan kembali berubah. Perilakunya menjadi jinak kembali seperti sebelumnya teman-teman. Nah, jadi secara garis besarnya, burung yang kita rawat jadi gagal jinaknya itu, harus teman-teman pahami dulu apa penyebabnya menjadi burung gereja jadi giras teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu informasi singkat yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai cara mengatasi burung gereja gagal jinak. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir video tutorial ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan ini. Dan jika video tutorial ini terasa bermanfaat, share sebanyak-banyaknya ke saudara, ke rekan-rekan semua, pecinta, hewan peliharaan. Nah, dukung terus channel kami ini agar tambah berkembang lagi dengan berpartisipasi untuk mengklik tombol merah, subscribe, like, komen, serta menyalakan tombol lonceng warna hitam agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video tutorial terbaru dari kami. Akhir kata, terima kasih. Salam Kicomania. Salam Brand Tanpa Rem.